selamat menikmati 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 Kemudian kita masuk pada ketentungan sedekah Disini ada hukum sedekah, rukun sedekah, syarat sedekah, dan data cara sedekah Kita masuk pada hukum sedekah Untuk hukum sedekah itu pada dasarnya Sunnah mu'akat Yang berarti sunnah yang sangat diancurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW Dan sangat penting Kemudian rukun sedekah Rukun sedekah ini yang bernama itu ada orang yang memberi sedekah Atau orang yang diberi sedekah, syaratnya berhak memilikinya Kemudian barang atau lainnya yang diberikan Bisa barang, bisa uang, bisa makanan Yang layak kita berikan Ijab dan kabul Jadi adanya ijab dan kabul dari orang yang memberi dan yang diberi Ini adalah ketiga rukun sedekah Kemudian syarat sedekah Untuk syarat sedekah yang pertama Orang yang memiliki barang berhak mentasarufkannya Atau dalam artian dapat mengelola atau menggunakan hartanya Kemudian barang tersebut dapat dijual Atau bisa dikatakan itu ya bagus atau layak diberikan Kemudian sama bisa memberi Sama bisa menerima ijab kabul Jadi tidak ada yang Dari yang memberi itu tidak ada keberatan Kemudian macam-macam sedekah Nah ini ada sedekah wajib Jadi pada dasarnya memang sedekah itu adalah sunnah muhakkat Tapi juga bisa menjadi wajib Apabila sedekah yang harus dibayarkan untuk zakat, fityah, mahar, dan kafaro Bisa menjadi haram Apabila sedekah yang dilarang untuk barang haram atau nazis Kita sedekah barang curian Kita sedekah minuman keras atau obat-obatan yang dilarang Nah itu kita tidak boleh Kemudian sedekah sunnah Sedekah yang mendapat pahala Contohnya wakof, amal jariah Nah juga bisa ke wakof untuk masjid Yang nanti juga akan terus mengalir Meskipun kita telah meninggal Amal jariah untuk kotak-kotak di masjid Dan lain sebagainya Kemudian sedekah mubah Sedekah yang sifatnya boleh dilakukan atau boleh tidak Contohnya kita memberikan hadiah atau hibah kepada saudara atau teman kita Kemudian bentuk-bentuk sedekah Nah bentuk-bentuk sedekah itu ada sedekah harta Yaitu memberikan uang, makanan, pakaian, barang yang berguna kepada pengemis Kurban atau korban bencana atau orang yang kena musibah dan lain-lain Ini kita termasuk dalam sedekah harta Kemudian ada yang dinamakan sedekah sikap Yaitu seperti tersenyum Menyambut tamu dengan baik Menyingkirkan penghalang jalan atau menyingkirkan batu di jalan dan lain-lain Ini sikap kita ya kepada orang lain termasuk juga sedekah Sikap yang baik Kemudian sedekah lisan Nah lisan juga ternyata bisa sedekah Seperti berbicara sopan Mengucapkan salam Mengucapkan kalimat-kalimat Atau yibah Kemudian ada sedekah pikiran atau pengetahuan Nah seperti mengajari kebaikan Mengarahkan menuju kebaikan Terus berbagi ilmu dan yang lain-lain Nah ini sedekah pikiran atau pengetahuan Kemudian ada juga sedekah tenaga Nah seperti membantu membangun madrasah Bondok pesantren, masjid, musholat, jalan dengan tenaga dan lain-lain Nah jadi ketika ada masjid yang membutuhkan dana atau bantuan Nah kita misalkan kita mampu memberikan materi seperti uang Kita juga bisa memberikan tenaga kita Kita bisa membantu misalkan kerja pakti di masjid tersebut Dalam pembangunan Nah seperti itu kita bisa bersedekah tenaga Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati Atau jantung yang basah atau hidup Akan mendapatkan pahala kebaikan Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan Yang kemudian dimakan oleh burung-burung Manusia atau binatang Maka baginya juga sedekah Sebagai sedekah hadis riwat bukhari dan muslim Hadisnya sokhayh Jadi sedekah itu dapat kita berikan Ditahannya kepada manusia saja Manusia yang membutuhkan saja Tetapi juga bisa kepada hewan peliharaan Mengasihi binatang atau menanam pohon dan lain sebagainya Untuk tata cara sedekah Nah perintah Allah Dan Nabi Muhammad SAW Dalam ajaran agama Islam Untuk bersedekah adalah bersifat umum Jadi siapapun boleh melakukannya Apakah harus orang Islam Nah juga tidak Nah bahkan orang yang misalkan non muslim Itu bisa bersedekah Atau bisa memberikan bantuan Misalkan kepada bencana musibah Nah seperti itu boleh Tapi dalam Islam Siapa yang bersedekah Maka akan diberi pahala oleh Allah SWT Kemudian golongan yang diperintahkan Untuk bersedekah Di antaranya Orang yang memiliki harta berlebih Jadi orang itu mampu Dan memiliki harta berlebih Untuk diberikan kepada orang lain Ikhlas karena Allah SWT Nah jadi ini yang poin penting ya Bagi seorang muslim Yaitu sedekahnya itu harus ikhlas Niatnya karena mengharap berita Allah SWT Nah kita ikhlas Karena Allah Tapi kita pamer atau ria Nah maka hal itu juga Akan menghapus Atau merusak Apahala sedekah kita Jadi kita seperti tidak dapat apa-apa Hangus Nah jadi tidak boleh menyebut-nyebut Sedekah yang dibuat Nah sekarang kan tidak disebut Tetapi diposting Nah seperti itu Biar dilihat banyak orang Oh ya itu orang itu loh Sering Biar harapan kita itu memosting Dengan biar orang lain itu Muji kita Nah seperti itu Itu yang tidak boleh Sama saja dengan ria Kemudian tidak menyakiti orang yang menerimanya Jadi kita juga tidak boleh menyakiti Nah kita menyebut Kamu itu tidak mampu Kamu itu miskin Jadi ini saya beri makanan Ini saya beri uang Jangan menyindir seperti itu Itu juga tidak boleh Ya jika kita memang niat ingin memberikan Ya kita dengan lapang hati Dan dengan sikap yang baik Memberikannya Kemudian ada dasar atau dalil sedekah Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu merusak sedekahmu Dengan menyebut-nyebutnya Dan menyakiti perasaan penerima Jadi ini Peringatan bagi kita Nah seperti orang yang menginfakkan hartanya Karena ria atau wamir kepada manusia Dan dia tidak beriman kepada Allah Dan hari akhir Perumbamaannya Orang itu seperti batu yang licin Yang diatasnya ada tebu Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat Maka tinggal batu itu licin lagi Jadi tidak ada lagi tebu diatas batu itu Tidak ada pahala yang kita dapatkan Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun Dari apa yang mereka kerjakan Dan Allah Tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir Quran Surat Al-Baqarah Ayat 264 Jadi penting bagi kita Mengetahui Tata cara dan rukun sedekah Dan penting juga Niat kita memberikannya Nah jika Kita bersedekah Kita harus Mengharap Berita Allah subhanahu wa ta'ala Semata Ataupun sedekah sebaiknya Diurutkan Sebagaimana prioritas Sebagai berikut Nah Kita bisa memberikannya Bagi keluarga terdekat Jika ada keluarga yang sedang membutuhkan Bagi saudara terdekat Keluarga Saudara Nah jika dari Orang terdekat kita Sudah mampu Atau tidak ada yang membutuhkan Kita bisa memberikannya Kepada anak-anak yatim Tetangga yang dekat Dan jauh Yang sedang dalam musibah Dan membutuhkan Sahabat Atau deman Ibn Sabil Dan lain-lain Jadi Memang sedekah itu Bisa kita berikan Kepada siapa saja Tapi disini Disebutkan Jika ada orang terdekat Maka kita bisa Membantu orang terdekat Terlebih dahulu Kemudian bisa memberikan Bantuan kepada orang yang Jauh Atau sahabat Atau teman kita Mungkin cukup sekian Dari materi kali ini Mengenai setegah Semoga apa Yang telah kita pelajari Ini Dapat bermanfaat Dan bisa kita amalkan Dalam kehidupan sehari-hari Meskipun kita Tidak harus menunggu Mampu dulu Kita bisa memberikan Apa yang kita Bisa berikan Tenaga Sikap Berilaku Atau materi Apapun Yang termasuk Dalam setegah Jangan lupa Untuk Mengerjakan Tugas sehariannya Tetap semangat Tetap jaga kesehatannya Bapak kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh